Hai Tuan Muda Lovers! Kali ini Min Che mau mengulas ringkasan cerita sinetron terpaksa menikahi Tuan Muda episode 123. Namun seperti biasa, sebelum Min Che mulai ceritanya, klik dulu tombol like, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Min Che doain tidak masuk ke dalam rombongan orang-orang monyong yang suka ngorong, suka sombong, suka songong, suka bohong, suka noong, suka nodong, suka serong, suka nyolong dan suka ngegarong. Amin. Sudah kan? Baiklah kalau sudah. Min Che mulai ceritanya. Di episode kali ini diceritakan Tuan Muda Babang Gondrong yang gede sama amel, masuk ke dalam kamar sambil ngedumel bete. Udah jauh-jauh beli asinan ke Bogor, eh, yang dimakan cuma seujung sendok. Kalau tahu begini, mendingan nggak usah beliin sekalian. Ngerjain orang aja. Kinanti pun menyusul. Masuk ke dalam kamar sambil bertanya cemas. Mas Abhi marah. Tuan Muda Babang Gondrong pun menjawab ketus. Enggak. Cuma lagi gondok. Kinanti pun jadi merasa bersalah dan langsung berusaha menenangkan Babang Gondrong. Maaf deh mas. Saya juga nggak tahu kalau si amel cuma bisa cicip sedikit. Tapi mungkin itu yang namanya orang hidam keinginannya besar, tapi yang dimakan cuma sedikit. Maklumin aja. Ya mas. Tuan Muda Babang Gondrong pun jadi mendelik dan langsung tanya. Terus nanti pas kamu hamil juga kayak gitu. Hai boh tengah malam minta macem-macem sampai suruh saya keluar kota, tapi ujung-ujungnya dimakan juga enggak. Kinanti bukannya menjawab. Tapi malah bertanya heran. Terus mas ab hingga mau nurutin gitu. Tuan Muda Babang Gondrong pun jadi makin sewot dan langsung bilang. E.E.R.G.H. Dasar perempuan. Orang tanya apa jawabnya apa. Ya bedalah, kamu kan istri saya. Kinanti pun jadi tersenyum dan langsung memeluk Babang Gondrong sambil bilang. Mas ab me so sweet deh. Tuan Muda Babang Gondrong pun jadi manyun dan nggak bisa marah lagi. Sementara Kinanti sambil terus memeluk Babang Gondrong lalu menata perat Babang Gondrong dan adegan 17 tahun ke atas pun terjadi. Doain Yatuan Muda. Lovers. Semoga di antara jutaan sel sperma yang keluar dari torpedonya Babang Gondrong ada satu atau dua sel sperma yang berhasil membuahi setelurnya Kinanti. Biar Kinanti bisa hamil dan pastinya bisa memberikan momongan buat Babang Gondrong. Amin. Besoknya. Reno masih terlelap tidur. Tiba-tiba HP Reno bunyi, ada panggilan masuk. Reno sambil mermelalu ambil HP-nya dan kemudian menerima panggilan. Yang telepon ternyata N yang tanya, Ren, kamu masih tidur. Mendengar suara anak, Reno pun langsung bangun dan jawab ucapan N. Ah, nggak kok. Ini sudah bangun. Anak pun jadi tersenyum. Sementara Reno jadi bertanya heran. Ada apa? Anak pun lalu jawab, Enggak. Aku cuma mau kasih tau aja. Kalau semalaman aku browsing dan aku nemuin satu tempat bagus buat acara pertunangan kita. Kira-kira. Kamu ada waktu nggak buat lihat ke sana. Terserah bisanya kapan. Reno yang emang sudah kebelet nikahin. Anak lalu jawab, Ya udah, sekarang aja. Anak pun jadi surprise. Sementara Reno lalu bilang, Aku siap-siap dulu ya. Kamu tunggu aja di rumah. Nanti aku jemput. Anak pun jadi tersenyum bahagia. Sementara itu Reno buru-buru beranjak ke kamar mandi yang ada di dalam kamarnya. Di tempat lainnya, Nerwese juga masih terlelap tidur. Tiba-tiba telepon kamarnya bunyi. Nerwese pun jadi terjaga dari tidurnya dan dengan ogah-ogahan lalu terima panggilan dari resepsionis hotel yang tanya. Selamat pagi Ibu Merwese, mohon maaf ganggu. Kami hanya ingin memastikan saja, apa Ibu masih akan eksten kamarnya. Jika tidak, maka mohon maaf sebelum jam pukul 12 yang nanti Ibu sudah harus melakukan check out. Nerwese? Karuan jadi kesal dan langsung menjawab ketus. Iya. Saya bakal eksten. Nerwese pun lalu menutup panggilan sambil ngedumel bete. Nggak kesopan banget sih. Pagi-pagi udah nagih duit. Nerwese lalu membuka bankingnya dan kemudian dengan sangat terpaksa melakukan pembayaran. Setelah itu Nerwese yang sudah tidak pernah mendapatkan transferan lagi dari Herman jadi sedih dan mumet sendiri. Lagian pake. Sok-sokan pergi dari rumah nuntut cerai si Herman segala. Jadinya susah sendirikan. Sementara itu Amel yang kini tinggal di rumah tuan babang gondrong jadi senang. Amel mengelus-elus perut yang buncit sambil bilang. Biarpun hidup saya menyedihkan numpang di rumah orang. Tapi seenggaknya setelah ini kamu akan bahagia nak. Karena akan tinggal sama orang kaya. Eh Amel. Kalau ngomong jangan kayak. Buang ingus lu. Sembarangan aja. Emang lu pikir niat jahat lu amasi ini tuh nggak bakalan kebongkar. Cepat atau lambat, babang gondrong abhimana pasti bakal mencium dan membongkar niat jahat lu itu. Siap-siap aja lu diusir sama babang gondrong abhimana. Tak lama Kinanti datang sambil kemudian mengajak Amel untuk periksa kandungan. Capcai deh. Kinanti. Ngopi dulu sana. Biar lu bisa lebih peka. Dan biar lu tahu kalau orang yang lu baik-baikin itu punya niat jahat. Di tempat lainnya, David duduk di dalam mobilnya sambil melihat layar HP-nya. Tak lama di HP-nya terlihat titik merah yang mulai bergerak. David pun tercekat dan langsung bersiap karena titik merah itu adalah anak buah si kumis lel Radit yang sudah dipasangin alat pelacak. Di tempat lainnya anak buah Radit naek ke atas. Motornya sambil telepon seseorang dan bilang, Oke. Sekarang juga saya segera ke sana. Anak buah Radit pun lalu memacu motornya dengan kecepatan tinggi. Waduh. Teleponan sama siapa ya anak buah si Radit itu? Apa dia teleponan sama si kumis lel Radit dan janjian ketemu di suatu tempat? Entahlah. Moga aja bener dia nemuin si Radit biar David yang kini lagi membuntutinya bisa meringkus dan menghajar. Keduanya. Seperti biasa ya. Doain sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Biar si kumis lel Radit itu gak ngercokin lagi kehidupannya tuan muda babang-babang gondrong sama nyonyaki nanti. Sementara itu Ana yang sudah janjian sama Reno sudah berden dan cantik dan menunggu di depan rumahnya. Tak lama Reno datang menjemputnya sambil tanya. Semalam beneran browsing tempat-tempat buat acara. Pertunangan kita nanti. Ana mengangguk sambil bilang, Tapi kayaknya tempatnya agak mahal deh. Apa mau aku cari lagi yang lebih murah? Reno yang emang keluarga sultan, malah tersenyum dan genggam tangan Ana. Gak usah. Buat aku harga bukanlah masalah. Kita kesana sekarang ya. Ana sambil tersenyum lebar mengangguk. Mereka pun lalu masuk ke dalam mobil dan kemudian pergi ke tempat yang Sebelumnya disebutkan sama Ana. Kelakuan si Ana kenapa jadi kayak ucing garong gitu ya. Belum apa-apa udah mau memfaatin kekayaannya si Reno. Tapi gak apa-apa deh. Yang penting hati-hati aja luan. Jangan sampai ketahuan sama tuan muda babang gondrong sama ayang molte. Karena kalau lu ketahuan sama mereka berdua, Hubungan lu sama si Reno bisa bubar dan hidup lu juga bisa kelar. Di tempat lainnya, Babang gondrong yang mau anterin Kinanti bawa amel periksa kandungan menunggu bete dan langsung tanya sama Kinanti. Mana sih orang yang mau diperiksa? Lama amat. Kinanti tercekat dan langsung berusaha menenangkan. Sabar mas. Namanya juga ibu hamil. Jadi gak bisa diburu-buru. Babang gondrong pun jadi makin bete. Untungnya tak lama amel datang. Kinanti pun jadi lega dan langsung mengajak. Babang gondrong dan amel berangkat. Namun yang marte, tiba-tiba nongol sambil nanya. Kalian mau kemana? Kinanti, babang gondrong dan amel pun tercekat dan langsung berhenti melangkah sambil melihat ke arah ayang molte. Kinanti pun lalu bilang jika mereka mau ke dokter, mau periksa kandungannya amel. Ayang marte pun jadi senang dan bilang. Ayang ikut ya. Kinanti dan babang gondrong tentu saja. Kaget. Babang gondrong pun lalu tanya. Ngapain ayang ikut? Ayang marte, tercekat dan jadi bertanya heran. Emang ayang gak boleh ikut? Kinanti pun lalu bilang jika mereka cuma mau kontrol. Abis itu mereka mau langsung ke kantor. Ayang marte lalu bilang, gak apa-apa. Yang penting ayang ikut. Kinanti pun jadi bingung dan akhirnya mengalah sambil bilang. Yaudah, ayang boleh ikut deh. Ayang molte pun bersorak girang dan bilang. Nah gitu dong. Tunggu sebentar ya. Ayang mau ganti baju dulu. Ayang marte pun lalu masuk lagi ke dalam rumah. Tuan muda babang gondrong yang tadi udah bete nungguin amal yang lama banget jadi makin bete karena sekarang harus nungguin ayangnya yang mau dan dan dulu. Sabar ya babang gondrong. Sementara itu di tempat lainnya David lagi nyetir sambil terus mengikuti. Titik merah yang ada di hapenya. Tak lama David pun melihat anak buah Radit yang lagi memacu motornya ke satu tempat dan akhirnya berhenti di depan pekarangan sebuah rumah kosong yang sudah tidak terawat. David pun menetikan mobilnya sambil terus mengawasi anak buahnya Radit. Mince jadi dek deganeh guys. Kayaknya anak buah si Radit itu emang mau menemui Radit. Doain terus ya guys. Biar si Radit bisa ketangket lagi sama di David. Di saat yang sama, Maryse sampai di sebuah butik. Maryse pun lalu masuk sambil melihat-lihat sekitar. Mau ngapain lu Maryse pakai ke butik segala? Kan lu udah nggak punya duit. Para pelayan yang melihat Maryse dan mengenali Maryse lalu menyapanya sambil kemudian menawarkan barang-barang yang ada di butik. Maryse yang sudah nggak punya duit jadi bingung dan sedih. Maryse pun lalu bilang jika dia mau ketemu owner butik itu. Jangan-jangan mau pinjem duit tuh si Maryse. Kasian banget ya. Lagian gen si sih digedein. Padahal mah dia baik-baikin aja si Hermes. Pasti beres masalahnya. Dia bisa pulang dan pastinya bisa dapat jatah bulanan dari si Hermes. Di tempat lainnya David masih terus mengikuti dan mengawasi anak buah Radit yang masuk ke rumah kosong. Anak buah. Radit ternyata menemui seseorang yang memakai topi kupluk. David pun jadi curiga jika orang yang pakai kupluk itu adalah Radit. David pun menatap geram dan berguman. Kali ini kamu nggak bakalan bisa lolos Radit. David pun lalu mengendap masuk ke dalam rumah kosong. Di saat yang sama tuan muda Babang Gondrong, Kinanti, Eyang Martu dan Amal sampai di rumah sakit. Kinanti pun lalu beranjak ke ruang. Pendaftaran dan kemudian daftarin Amal. Suster. Pun menerima pendaftaran sambil kemudian menyuruh Kinanti menunggu ruang poli. Kinanti mengangguk dan bergegas mengajak Amal, Babang Gondrong dan Eyang Martu ke ruang poli. Di sana ternyata sudah banyak ibu-ibu hamil lainnya yang lagi antri bersama pasangannya masing-masing. Babang Gondrong yang melihat semua itu karuan jadi nggak nyaman. Namun Eyang Martu yang duduk di sampingnya lalu bilang ke Babang Gondrong. Coba ya Eyang nunggu di sini. Tapi Kinanti yang diperiksa kandungannya, bukan Amal. Babang Gondrong pun jadi meringis. Di saat yang sama Eyang Martu melihat seorang bapak lagi mengelus perut istrinya sambil kemudian nempelin kupingnya ke perut buncit istrinya. Eyang Marta pun lalu bilang lagi ke Babang Gondrong. Tuh bi, lihat. Kalau Kinan hamil, kamu juga pasti bakalan kayak gitu. Makanya buruan deh kamu kasih sampel. Biar ketahuan masalahnya di mana. Tuan Babang Gondrong pun jadi malu mendengar rocehan Eyang Marta. Babang Gondrong pun lalu bilang. Eyang udah dong. Masih aja dibahas. Kita kan di sini mau nemenin Amal periksa. Mendingan tadi Eyang nggak usah ikut deh. Eyang Marta pun tercekat dan langsung diam sambil manyun. Sementara itu Babang Gondrong jadi termenung bingung. Di tempat lainnya, David yang kini sudah berada di depan pintu rumah kosong lalu mendobrak pintu sambil bilang. Kamu nggak akan bisa lari lagi, Radit. Anak buah Radit dan orang yang lagi bersamanya tentu saja kaget dan langsung melihat David. Orang yang pakai topi kupluk itu pun akhirnya terlihat jelas wajahnya. Dia ternyata bukan Radit. David pun kaget dan jadi bingung. Sementara anak buah Radit dan kemannya jadi kesal. Mereka pun langsung menghajar David. Namun karena David temang bogalakon. David pun akhirnya berhasil menghajar anak buah Radit dan temannya itu. Mereka pun langsung kabur. David mau mengejarnya. Namun saat itu dia melihat ada secari kertas di meja. David pun nggak jadi ngejar dan langsung ambil kertas itu. Di kertas itu ternyata ada tulisan si kumis lele Radit. Kamu cari saya. David. David pun jadi geram dan langsung meremas kertas itu. Sementara itu Mary Seang masih berada di butik akhirnya ketemu owner butik yang bernama Mayang. Mary Seang ternyata sudah mengenal Mayang lalu bilang. Saya tuh sebenarnya bosen di rumah jeng. Nggak ada kegiatan gitu. Terus saya kepikiran gimana kalau saya kerja di sini. Bantuin jaga butik ini. Mayang pun jadi kaget dan langsung bilang. Waduh jeng. Gimana ya? Jeng tahu sendirikan anak saya ikut kelola butik ini. Jadi sepertinya saya belum butuh deh jeng. Mary Seang pun jadi menghela nafas. Sementara Mayang lalu melanjutkan ucapannya. Lagian kalau jeng Mary Seang emang lagi nyari kegiatan. Kenapa nggak ikut klub belajar? Daripada pusing ikut kelola butik saya. Mary Seang pun lalu sok-sokan bilang jika dia cuma ingin cari pengalaman. Mayang tentu. Saja jadi makin bingung dan bilang. Lagian juga saya mau gaji jeng berapa. Jeng kan pelanggan VIEV saya. Ada juga jeng yang buka butik. Mary Seang pun jadi bingung dan akhirnya keceplosan bilang. Mana mungkin saya buka butik. Saya sekarang nggak punya uang. Mayang kaget. Sementara Mary Seang jadi meringis sendiri karena sudah keceplosan ngaku nggak punya duit. Pakai malu lagi lu. Jujur aja. Siapa tahu. Ada orang baik hati yang mau ngasih duit yang banyak amalu. Jadi lu nggak perlu repot-repot ngarepin transferan si Hermes. Iya kan guys? Sementara itu Babang Gondrong, Kinanti, Eyang Martu dan Amal masih menunggu antrian. Tiba-tiba muncul sepasang suami istri bersama dua orang anaknya yang masih kecil-kecil. Mereka juga mau periksa kandungan. Eyang Martu yang melihat semua itu tercekat dan langsung menghampirinya. Babang Gondrong pun karuan jadi heran melihat yangnya itu. Sementara Eyang Martu yang kini sudah ada di hadapan pasangan yang baru datang itu lalu tanya. Ibu hamil anak ketiga ya? Si ibu hamil pun mengangguk dan menjawab ucapan Eyang Marta. Iya bu. Eyang Marta pun lalu tanya lagi. Jaraknya kayaknya deketan juga ya? Suami si ibu hamil pun lalu gantian jawab. Iya bu. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Jaraknya 15 bulanan. Eyang Marta pun jadi kagum dan langsung bilang. Pocer juga ya. Coba deh pak, kasih saran atau jurus apa gitu kecicit saya ini. Karena sampai sekarang dia belum gol-gol. Babang Gondrong yang ternyata mendengar obrolan Eyang Martu dan pasangan itu jadi kaget dan malu. Saking malunya, Babang Gondrong sampai terbatuk-batuk. Babang Gondrong pun lalu mendekati Eyang Marta sambil kemudian mengajaknya pergi. Kinanti dan Amal yang melihat semua itu jadi haran. Sementara Babang Gondrong ternyata membawa Eyang Martu ke koridir sepi. Babang Gondrong pun lalu bilang. Eyang apa-apaan sih? Bikin malu aku aja. Eyang Marta malah menyunda jawab. Malu gimana sih? Siapa tau aja lelaki itu punya resep gitu. Biar nanti bisa kamu praktekin sekalian. Sama ki nanti. Kamu kan pengentok cer. Babang Gondrong pun jadi panik karena Eyang Marta ngomongnya kenceng banget. Babang Gondrong pun lalu berusaha menghentikan Eyang Marta agar berhenti ngomong. SSSTTT. SSSTTT. Eyang apaan sih? Kalau Eyang gini terus, mendingan aku pulang. Eyang Maria pun jadi panik dan langsung menjegahnya. Ya jangan dong. Di saat yang sama suster keluar sambil memanggil nama. Amal. Kinan dan Amal yang masih berada di ruang tunggu lalu masuk. Eyang Martu yang juga dengar panggilan suster lalu mengajak Babang Gondrong ikut masuk. Sementara itu Renau dan Nenya akhirnya sampai di sebuah kafe. Renau pun lalu melihat sekeliling kafe sambil bilang, Aku suka tempat ini. Anak pun jawab, Iya, aku juga suka tempat ini. Pasti sukalah. Kan harga sewanya juga mohong banget. Jadi, Tempatnya juga pasti bagus banget. Pengurus kafe pun lalu memberikan prislis harga sewa sambil tanya, Gimana mas, mbak? Udah cocok sama tempatnya. Kalau udah, Ini daftar harga sewanya. Renau dan Nenek pun lalu melihatnya. Anak jadi melotot melihat harga sewa yang mohong banget. Anak pun lalu bilang ke Renau. Mahal juga ya. Renau yang dari Orok emang sudah banyak duit lalu jawab, Gak mahal kok. Namun enak yang kebalikannya, Alias dari Orok duit orang tuanya pas-pasan lalu bilang, Renau, Segini itu mahal banget. Sayang kita buang-buang uang kayak gini. Mendingan uangnya ditabung aja. Namun Renau yang emang ingin merayakan pertunangannya dengan mewah lalu bilang, Sayang. Ini kan buat pesta pertunangan kita. Jadi harus mewah. Kamu tenang aja. Segini sih nggak ada apa-apanya buat keluarga ku. Renau pun lalu kembali menatap pengurus kafe. Sementara Eni yang sudah kasih saran pakai kafe itu buat pertungan mereka nanti jadi terdiam. Lagian lu sok-sokan mau bikin pesta di tempat mewah sih. Jadinya lu bingung sendirikan ngeliat harganya yang mohong banget dan kalau dibeliin cilok nggak bakalan abis buat tujuh turunan. Di tempat lainnya Marisa yang lagi bingung lalu mencari pekerjaan ke tempat lainnya. Namun hingga sekian lama mencari, Marisa tak kunjung mendapatkan pekerjaan. Marisa pun jadi makin kebingungan. Sementara itu Babang Gondrong, Kinanti, Eyang Martu dan Amal kini sudah berada di ruangan dokter. Dokter pun lalu memeriksa Amal sambil bilang, Wah, yang datang rombongan ya. Biasanya yang ngantar cuma suaminya aja. Dokter pun lalu menatap Babang Gondrong, mengira jika. Babang Gondrong adalah suaminya Amal. Tuh kan. Belum apa-apa dokter mengira jika Babang Gondrong suaminya Amal. Makanya Kinanti. Buruan usir si Amal. Jangan biarkan nantinya si Amal bener-bener malah ngerebut Babang Gondrong dari pelukan lu. Apalagi dia emang sekongkol sama si keong racun dan nita. Sementara itu dokter lalu kembali memeriksa kandungan Amal dan mafia guys. Dengan sangat terpaksa. Minci akhiri dulu cerita sampai di sini. Kira-kira Kinanti bakalan ngusir Amal gak ya. Terus kira-kira Tuan Babang Gondrong berhasil ngebongkar persekongkolan Amal sama Nita Gaya. Minci tunggu jawabannya di kolom komentar. Dan buat yang baru gabung. Sekali lagi Minci ingetin, jangan luka klik like, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Minci doain tidak masuk ke dalam rombongan orang-orang monyong yang suka ngorong, suka sombong, suka songong, suka bohong, suka noong, suka nodong, suka serong, suka nyolong, suka ngegarong. Dan pastinya gak akan ketinggalan update cerita sinetrin terpaksa menikahi Tuan Muda. Bye.